Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu Kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak di Kerajaan Sorga Terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini Agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik Dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini dimulai Nats bacaan kita siang hari ini adalah Kami merasa, kami telah dijatuhi hukuman mati Tetapi hal itu terjadi Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri Tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 9 Judul renungan kita hari ini adalah Persekutuan salib, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 Terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh Karena kami tahu, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami Kepadanya kami menaruh pengharapan kami Bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 Kata bijak Alkitab hari ini adalah Anda dapat mempercayai Allah baik di dalam gelap maupun di dalam terang Mari kita mulai renungan siang kita Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif Dalam novel fiksi The Lord of the Rings karangan J.R.R. Tolkien Seorang hobbit yang sederhana dan baik hati Bernama Frodo Baggins Dipercaya untuk melakukan sebuah misi berbahaya Bersama sebuah kelompok yang disebut persekutuan cincin Ia harus mengalahkan kekuatan jahat dengan mengembalikan sebuah cincin emas wasiat ke api gunung kebinasaan tempat cincin itu ditempa Di sepanjang jalan, kejahatan membayangi Frodo ia kalah perang Teman-temannya tewas Saat merenungkan tragedi-tragedi itu, Frodo berkata kepada Gandalf Temannya yang bijaksana Andai saja cincin itu tidak pernah datang kepadaku Aku berharap semua ini tidak pernah terjadi Gandalf menjawab Begitu pula harapan semua orang yang hidup pada masa ini Namun, keputusan itu tidak terletak di tangan mereka Yang harus kau putuskan adalah Bagaimana menggunakan waktu yang telah diberikan kepadamu Dalam persekutuan salib Seorang hamba Kristus juga diuji Seperti Paulus Kita mungkin merasa hancur di bawah beban keadaan Jalan tampaknya terlalu curam untuk didaki Kita bertanya-tanya apakah ada matahari terbit di ujung kegelapan Sekalipun kita tak memilih keadaan yang menimpa kita Kita dapat memilih apakah kita akan mempercayai Allah Melalui persekutuan dengan Yesus dan kekuatan roh kudus Kita dapat menyelesaikan misi kita bagi Allah Percayalah kepada dia untuk menuntun Anda sepanjang jalan Dia memberikan nasihat yang bijaksana Dalam persekutuan indah Kita bersimpuh di kakinya atau melangkah di sisinya di sepanjang perjalanan Melakukan perintahnya pergi kemana disuruhnya tak pernah gentar Hanya taat dan beriman Berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus 2 Korintus 1 ayat 5 berkata Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah Nas hari ini mengacu pada pengalaman pribadi Paulus dan rekannya Dalam menghadapi kesengsaraan dan penderitaan sebagai pengikut Kristus Latar belakang penulis dalam menuliskan ayat ini adalah Untuk memperjelas bahwa meskipun mereka mengalami banyak kesulitan dan penderitaan Mereka juga mengalami penghiburan yang melimpah melalui hubungan mereka dengan Kristus Paulus dan rekan-rekannya mengalami berbagai macam penderitaan dalam pelayanan mereka sebagai rasul Mereka dihadapkan pada penindasan, penganiayaan, perjalanan yang sulit, penjara, dan bahkan ancaman terhadap kehidupan mereka Dalam ayat ini, Paulus ingin menekankan bahwa meskipun mereka mengalami kesulitan yang melimpah Mereka juga menerima penghiburan yang melimpah melalui Kristus Penghiburan yang dimaksud di sini adalah dukungan, kekuatan, dan penghiburan spiritual yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka Ketika mereka mengalami kesengsaraan, Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan yang melimpah agar mereka dapat bertahan dan terus melayani dengan setia Penulis ingin menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus tidak sia-sia Mereka bukan hanya berbagi dalam kesengsaraan Kristus Tetapi juga dalam penghiburannya Mereka memiliki pengalaman langsung dengan kuasa penghiburan Kristus yang memampukan mereka untuk tetap teguh dan memperoleh kekuatan darinya Dengan menuliskan ayat ini, Paulus ingin menguatkan dan memberikan penghiburan kepada jemaat di Korintus Serta membangun keyakinan mereka bahwa Kristus hadir dalam penderitaan dan memberikan penghiburan yang cukup dalam setiap situasi yang sulit Tujuan Paulus menuliskan ayat ini adalah untuk menyampaikan beberapa pesan penting kepada jemaat di Korintus Pertama, untuk memberikan penghiburan Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penghiburan kepada jemaat yang mengalami penderitaan dan kesulitan Penulis ingin meyakinkan mereka bahwa meskipun mereka menghadapi kesengsaraan Penghiburan yang melimpah juga tersedia bagi mereka melalui Kristus Tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka dan memberikan harapan bahwa Kristus memberikan dukungan dan kekuatan dalam penderitaan mereka Kedua, untuk membagikan pengalaman Penulis menggunakan pengalamannya sendiri dan rekannya sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup sebagai pengikut Kristus Dalam ayat ini, Paulus dan rekannya mengklaim bahwa mereka juga telah mengalami penderitaan yang melimpah dalam mengikut Kristus Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada jemaat bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka Tetapi berbagi dalam pengalaman yang sama dengan rasul-rasul Ketiga, untuk menghubungkan penderitaan dengan kesengsaraan Kristus Penulis ingin menekankan bahwa penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus adalah refleksi dari kesengsaraan yang dialami oleh Kristus sendiri Dalam ayat ini, mereka menyatakan bahwa mereka mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus Tujuannya adalah untuk menguatkan hubungan spiritual antara para pengikut Kristus dengan Yesus Dan menunjukkan bahwa mereka berbagi dalam kesengsaraannya Keempat, untuk membangun keyakinan Penulis ingin membangun keyakinan dan kepercayaan jemaat di Korintus Bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah tanda bahwa mereka diabaikan oleh Allah atau bahwa iman mereka tidak berarti Sebaliknya, penulis ingin meyakinkan mereka bahwa penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk menerima penghiburan dan pertumbuhan spiritual yang lebih dalam melalui hubungan mereka dengan Kristus Dari pernyataan penulis dalam 2 Korintus 1 ayat 5 Ada beberapa hal yang dapat direnungkan, yakni Pertama, kita belajar tentang kesengsaraan Kristus Penulis menghubungkan kesengsaraan yang dialami oleh para pengikut Kristus dengan kesengsaraan yang dialami oleh Kristus sendiri Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kristiani Dalam menghadapi penderitaan, kita bisa mengingat bahwa Kristus sendiri telah mengalami penderitaan yang hebat dan melalui itu ia membawa keselamatan bagi umat manusia Kita tidak sendirian dalam penderitaan kita, tetapi kita berbagi dalam pengalaman kesengsaraan Kristus Kedua, kita mendapatkan penghiburan berlimpah Penulis menyatakan bahwa melalui Kristus, kita menerima penghiburan berlimpah-limpah dalam penderitaan kita Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang melimpah bagi kita Ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan, kita dapat berharap pada penghiburan yang diberikan oleh Kristus Penghiburannya tidak terbatas, melainkan berlimpah dan memadai untuk menguatkan dan menghibur kita dalam setiap situasi yang sulit Ketiga, kita mendapatkan perspektif yang seimbang Pernyataan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan Kristen, kesengsaraan dan penghiburan seringkali berjalan beriringan Kita tidak dijamin bebas dari kesulitan, tetapi kita juga tidak dibiarkan sendirian dalam kesulitan tersebut Kita dapat memperoleh penghiburan yang melimpah melalui Kristus dalam menghadapi kesengsaraan Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini, kita perlu memiliki perspektif yang seimbang Mengakui bahwa penderitaan dan penghiburan adalah bagian integral dari perjalanan iman kita Keempat, kita mendapatkan kepercayaan dan harapan Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan dan harapan dalam Kristus, bahkan di tengah penderitaan Meskipun kita mengalami kesulitan, kita tahu bahwa penghiburan Kristus hadir dan dapat menguatkan kita Kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita Tetapi juga memberikan penghiburan yang melimpah-limpah Dalam kesulitan kita, kita dapat menaruh harapan kita pada Kristus dan mengandalkannya sepenuhnya Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang hubungan kita dengan Kristus dalam menghadapi penderitaan dan penghiburan Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan Tetapi Kristus hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan yang melimpah Karena itu, melalui renungan ini, kita dapat menumbuhkan kepercayaan, harapan, dan ketekunan dalam iman kita Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah 2 Korintus 1 ayat 20 berkata Sebab Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan, amin, untuk memuliakan Allah Penggenapan semua janji Allah ada di dalam Yesus Kristus Yesus Kristus telah memenuhi semua janji Allah kepada umat manusia Di dalam Tuhan Yesus hanya ada, ya, Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah Dengan kata lain, Tuhan Yesus pasti menepati semua yang telah diucapkannya Ada dua hal penting yang kita pelajari dari Nas hari ini, yakni Pertama, Kristus adalah, ya, kata, ya, menunjukkan sikap positif Yesus terhadap semua karya dan janji Allah Sikap ini, sebagaimana dikatakan Paulus, ini nyata dalam diri Yesus Marilah kita simak bagaimana Yesus menerapkan secara konkret sikap positif itu dalam hidupnya sendiri Hal seperti ini biasanya tampak jelas ketika seseorang berada pada sebuah titik yang amat kristis dalam hidupnya Di saat itu ia harus mengambil keputusan yang sangat berat Tapi harus dilakukan Dalam hidup Yesus, salah satu titik kristis tersebut adalah ketika ia berada di taman Getsemani Tiba-tiba ia melihat serombongan orang bersenjata yang dipimpin oleh muridnya sendiri Judas, datang untuk menangkap dirinya Di sini Yesus berada pada sebuah titik yang akan mengawali seluruh perjalanan penderitaannya yang panjang dan pahit itu Apakah Yesus mengambil keputusan untuk melarikan diri? Adakah ia menawarkan jalan kompromi? Tidak, ia tidak melarikan diri Ia juga tidak menempuh jalan kompromi Ia justru bersikap positif Menurut Injil Matius Yang Yesus lakukan adalah mendatangi murid-muridnya dan berkata Saatnya sudah tiba Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah, marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Berhadapan dengan situasi yang amat negatif Yaitu pengkhianatan yang menyakitkan Yesus justru bersikap sangat positif Ia tidak lari Kenyataan harus dihadapi Sikap Yesus ini benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah Ia bagi semua janji Allah Janji-janji Allah terpenuhi dalam dirinya Kedua, Kristus adalah Amin, kita bisa merasakan janji Allah Maka kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita Kita mengatakan Amin, untuk memuliakan Allah Itulah bagian kita Kita menghidupan itu dalam hidup kita sehari-hari Janji Allah Ia dan Amin Karena saat ia berjanji Ia sedang bersumpah demi dirinya sendiri Bukan demi orang lain Kita bersumpah atas nama Tuhan Artinya tidak ada yang tidak bisa percaya kepada Tuhan Tuhan deal dengan dirinya sendiri Dan tidak bisa bertabrakan dengan karakter Keilahiannya dan kekekalannya Ia bersumpah atas nama dirinya sendiri Dan pasti akan digenapi Kata Amin Berarti kita menyatukan diri kita dengan Kristus Kristus sudah menyatukan diri dengan kita Kita menyambut itu Kata Amin juga berarti kesetiaan Kristus pada umatnya Kita jangan kerjakan Apa yang menjadi tugas Allah Seringkali kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup Mental orang Kristen seperti kerupuk Tidak kuat Karena kita coba menjadi Tuhan terhadap Tuhan Kita ingin menjadi bos terhadap orang lain Istri Anak Orang tua Bagian kita sederhana yaitu memuliakan Allah Orang kaya tidak rumit Yang rumit adalah orang yang merasa kaya Jangan coba-coba memuliakan diri sendiri Apalagi dalam rumah Tuhan Kita harus bekerja sama memuliakan Allah dalam kehidupan kita Apakah kita sudah menerima janji dari Tuhan bagi kehidupan kita? Jika ya Apakah ada keraguan tentang semua yang telah dijanjikannya kepada kita? Apakah kita yakin semua itu akan terjadi ke dalam kehidupan kita? Karena itu Janganlah bimbang karena apa yang sudah dinyatakannya Itu pasti digenapinya di dalam kehidupan kita Apa artinya Allah adalah Allah segala penghiburan Segala puji bagi Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh kasih sayang dan Tuhan segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala kesusahan kami Sehingga kami dapat menghibur mereka yang berada dalam kesulitan apapun Dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Tuhan Gagasan tentang kenyamanan menyeratkan setidaknya dua pihak Pihak yang memberi kenyamanan dan pihak yang menerimanya Hal ini juga menyeratkan suatu kebutuhan Suatu kebutuhan yang disebutkan dalam Alkitab secara eksklusif bagi manusia Hewan tidak memiliki kapasitas untuk menerima kenyamanan spiritual Malaikat suci tidak membutuhkan penghiburan Setan dan setan-setannya selamanya berada di luar jangkauan itu Hanya manusia yang lebih tinggi dari binatang Lebih rendah dari malaikat Dan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh yang diciptakan dengan kemampuan Untuk menerima dan memberi kenyamanan Dan kita hidup di dunia di mana kita membutuhkannya Terikat dalam waktu seperti binatang Namun memiliki rasa kekekalan seperti malaikat Kita manusia mengalami kesusahan dalam cara Tiga dimensi yang unik di masa lalu, sekarang, dan masa depan Kita mengingat kesusahan masa lalu dan dipenuhi dengan kesedihan atau penyesalan Kita menghadapi masalah dan kekhawatiran setiap hari Kita merenungkan hal-hal ini dan takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya Dan di luar hal-hal duniawi ini terdapat sensasi yang paling menyusahkan Rasa bersalah karena telah sangat menyinggung pencipta dan hakim kita yang baik dan benar Orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapat penghiburan dari Allah yang mencakup kebebasan sejati dari rasa bersalah Bagi umat Kristiani, hakim kita yang adil juga adalah juru selamat kita yang penuh kasih Sangat kontras dengan bermacam-macam dewa yang jauh, kejam, atau tidak dapat ditenangkan di dunia kuno Yang mana Paulus membawa kabar baik tentang kebebasan, kesempurnaan, dan pengampunan, rekonsiliasi, dan adopsi yang tidak dapat dibatalkan Dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Allah disebut, Bapak yang penuh belas kasihan, dan Allah segala penghiburan Dalam kemurahan dan kasihnya, Tuhan berkeinginan untuk memberikan penghiburan kepada anak-anaknya dalam keadaan apapun Apapun pencobaan yang kita hadapi, Bapak surgawi kita mengetahui situasinya dan memberikan penghiburan bila diperlukan Fakta bahwa dia adalah Tuhan segala penghiburan mengajarkan bahwa semua penghiburan pada akhirnya berasal darinya Dialah sumber kedamaian, kebahagiaan, dan berkah kita Kenyamanan kita umat Kristiani menerima aliran melalui kita kepada orang lain Supaya kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesusahan dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah Seperti Kasih Karunia, penghiburan adalah anugerah yang aktif dan penuh kuasa Yang tidak hanya diterima tetapi juga dibagikan secara aktif kepada orang lain Dilipat gandakan secara supernatural untuk memajukan kerajaan Allah Oleh karena itu, Alkitab memuji mereka yang berada bersama orang-orang yang berada dalam kesulitan Seperti mereka yang sakit atau berada di penjara Apakah kita dapat mengubah keadaan mereka atau tidak Dalam memberikan penghiburan kepada mereka yang berada dalam kesulitan Kita memuliakan Tuhan dengan memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana dia menghibur mereka yang berada dalam kesusahan Ketiga pribadi Trinitas turut serta menghibur kita hanya dengan berada bersama kita Itu cukup, Bapak selalu bersama kita Sama seperti dia bersama Musa dan bangsa Israel Demikian pula anak dan roh Oleh karena itu, Paulus dengan yakin mengakhiri suratnya kepada jemaat di Korintus dengan berkat yang indah Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu semua Roh Parakletos yang diterjemahkan sebagai penghibur, penasihat, atau penolong Dalam berbagai terjemahan adalah cara Yesus menepati janjinya untuk selalu menyertai kita sebagai Tuhan segala penghiburan Salah satu arti dari akar kata Yunani para adalah dekat di samping Ketiga pribadi Tritunggal hidup bersama dan di dalam orang percaya sangat dekat Oleh karena itu, tidak ada kesusahan di masa lalu, sekarang, atau masa depan yang dapat memisahkan kita dari Allah dan kasihnya kepada kita di dalam Kristus Kita tidak hanya terhibur dalam kesulitan-kesulitan kita Namun kita, lebih daripada orang-orang yang menang dalam kesulitan-kesulitan itu Ketika kita mengubah kekhawatiran kita menjadi doa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita Pada akhirnya, ketika kita akhirnya meninggalkan kesulitan-kesulitan sementara dalam hidup ini dan memasuki sukacita permanen di akhirat Bapak surgawi kita akan selamanya menghibur kita masing-masing Menghapus setiap air mata Menyambut kita ke dalam dunia di mana penghiburan tidak lagi diperlukan karena tidak ada lagi kematian Duka cita, tangisan, kesakitan Sebab peraturan lama sudah berlalu Kita akan menikmati Tuhan segala penghiburan selama-lamanya Penderitaan adalah kenyataan hidup Bila ada seorang bertanya, apa kabar? Bagaimana Anda menjawab, saat ini Sedang berkembang suatu pandangan termasuk di kalangan Kristen Bahwa kita harus mengatakan bahwa kabar kita baik Bahkan, luar biasa baik Bila jawaban semacam itu dilandasi oleh iman akan pemeliharaan Allah Dan keyakinan bahwa Allah dapat memanfaatkan apa saja yang kita alami untuk kebaikan kita Jawaban semacam itu merupakan jawaban yang wajar Yang tidak wajar adalah Bila jawaban itu merupakan penyangkalan terhadap realitas penderitaan yang dialami seseorang Tidak benar bila adanya masalah Kesulitan, kegagalan, dan penderitaan Dan dianggap sebagai ciri bahwa seseorang kurang rohani Kita harus memahami bahwa Rasul Paulus pun tidak kebal terhadap realitas penderitaan Bahkan, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus sedemikian berat Sehingga beliau sampai merasa putus asa Akan tetapi, penderitaan yang berat itu membuat Rasul Paulus bisa mengalami penghiburan dari Allah yang berlimpah-limpah Penghiburan yang berlimpah-limpah ini nampaknya berupa pertolongan Allah yang tak terduga Dan kesadaran bahwa Kristus pun telah rela menderita sampai mati di kayu salib Untuk menebus dosa manusia Pengalaman menerima penghiburan saat menghadapi penderitaan itu Membuat Rasul Paulus sanggup menghibur anggota jemaat yang sedang mengalami penderitaan Masalah, kesulitan, kegagalan, dan penderitaan merupakan kenyataan yang wajar bagi setiap orang Bahkan, Rasul Paulus memandang penderitaan yang dialaminya sebagai karunia Allah Bila orang Kristen menghadapi perlakuan yang tidak semestinya dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan Penderitaan yang ia alami harus dipandang sebagai kesempatan untuk menghayati penderitaan Kristus Tidak benar bila ada orang yang menganggap penderitaan sebagai ciri kurangnya iman atau ciri rendahnya kerohanian seseorang Sebaliknya, penderitaan adalah alat di tangan Allah untuk membuat kehidupan seorang beriman menjadi semakin bergantung kepada Allah Bila Anda sedang mengalami penderitaan, tetaplah bertekun mempertahankan iman Anda Ingatlah bahwa Kristus, Rasul Paulus, dan amat banyak tokoh beriman juga pernah mengalami penderitaan Selamat berkarya untuk Tuhan Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Tuhan memberkati Amin 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 Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya Tidak pernah jemuh menolong sesama Selalu ramah dan tahu terima kasih Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku Semua ini saya sampaikan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami Allah, Bapak kami Kami bersyukur kepadamu Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih Dengan riang, rajin dan jujur Terima kasih Tuhan, Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari dukung kami Tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email Kepada kami Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu Amin Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih telah menonton!